Halo, jumpa lagi dengan saya Fatime. Kali ini, saya Fatime akan membuat suatu masakan yang unik. Kenapa? Karena pada hari ini, saya Fatime tidak masak sendirian. Saya Fatime punya tamu kehormatan yang sudah lama banget saya Fatime undang, tapi karena beliau sibuk, akhirnya satu tahun kemudian baru datang. Siapakah dia? Engi-eng, suaranya dong, pemirsa? Wah, sejuta umat. Siapakah dia? Ini Bapak Ime Santoso. Jadi, pemirsa, bagi yang belum mengenal sosok beliau, Bapak Ime Santoso ini adalah seorang apa, Pak? GM Cluster. GM Cluster. Ya, saya tahu Pak, GM Cluster. Tapi selain menjadi GM Cluster, salah satu hobi Bapak itu apa, Pak? Bikers. Oh, iya. Pak Ime Santoso ini adalah seorang bikers, tapi juga di rumah jadi apa, Pak? Tukang masaknya. Tukang masak ke prarumah tangga. Jadi, kemarin setelah berdebat kusir panjang setelah field press, akhirnya kami memutuskan untuk membuat masakan yang namanya martabak mie. Betul ya, Pak? Iya, martabak mie. Jadi, yang bisa dilihat, ini adalah ingredients yang digunakan untuk membuat martabak mie ya, Pak? Benar. Ini resep Bapak temukan kapan nih, Pak? Jadi, dulu waktu masih kuliah, jadi anak kos, hemat biaya. Berapa puluh tahun yang lalu, Pak? Sekitar 20 tahun yang lalu, selagi masih jadi dilan. Masa, serius sendiri ya, Pak? Baik. Jadi, kita mulai aja ya. Nah, bahan-bahan apa aja sih yang diperlukan untuk membuat mie martabak ini? Konon, kata Pak Ibe, ini semua anak kosan bisa buat dikala Ramadan ya, Pak? Iya, mau sahur, mau buka, bisa. Karena bahan-bahannya itu mudah banget. Seperti apa? Seperti yang satu ini. Ini mie instan ya, Pak? Iya. Gampang banget ditemukan dimanapun. Jangan lupa untuk direbus terlebih dahulu. Terus, kita punya apa lagi nih, Pak? Ini ada chicken. Chicken. Chickennya udah cincang ya, Pak? Iya, sudah aja. Lalu, terus ada telur, dua butir. Iya. Kita ada, ini, flavor oil. Ada chili powder. Bawang goreng. Ada garam. Ini ada curry powder. Ini celery. Ini daun bawang. Cabai rawit buat yang suka yang pedas. Sama butter. Atau kalau gak ada butter, pakai minyak makan boleh. Minyak jelanta juga boleh kalau gak ada lagi. Sisa. Sisaan ya, Pak? Sisaan kalau lebih hemat. Oke. Untuk pengharun kita menggunakan bawang putih. Bawang putih, bawang merah. Dan bawang merah. Gampang banget kan. Bisa ditemukan di pasar. Bisa minjam dari teman-teman yang ada di sebelah. Gampang banget. Dan juga kalau dihitung kosnya gak mahal ya, Pak? Gak. Paling cuma gak sampai 5.000 perak kan ya. Luar biasa. Untuk teman-teman di sana. Oke. Tanpa kita ngabisin waktu lagi. Ini, Pak. Kita langsung eksekusi aja. Penasaran gimana rasanya dan bentuknya kayak apa. Pak, terus pantangin terus program kali ini. Nah, Pak. Langsung aja nih. Bapak perlu apa yang pertama. Oke. Ini mie yang instan yang sudah kita rebus. Oke. Lalu apa nih, Pak? Terus telur. Telur. Kita percayakan telur ya. Iya. Luar. Oke. Dua butir telur. Oke. Apu. Gak susah ternyata ya. Mudah harus kita diaduk. Aduk. Seperti mengaduk perasaan. Kita aduk dulu. Lalu kita. Setelah itu ayam. Sudah. Gak pakai ini, Pak. Maaf. Oke. Oke, Pak. Mau tambah lagi gak cukup? Cukup, Pak. Cukup. Ini ada dari flavor oil. Oke. flavor oil. Oke. Oke. Clever oil. Terus. Bumbu kari. Oke. Oh, gak perlu banyak-banyak ya, Pak? Bumbunya ya. Gak usah. Nanti gak betes habis ini. Hidup sehat juga kan, Pak. Beginian. Oh, Pak. Siapa? Chili powder. Chili powder bagian suka yang pedas ya, Pak? Iya. Kebetulan saya suka pedas. Biasanya saya tambahin cabai rawit. Iya, Pak. Ini cabai rawit ya. Mau tambah pedas atau sedang? Sedang aja, Pak. Sedang. Cukup? Cukup, Pak. Tuh, gak suka pedas ternyata. Kalau bisa tadi, gak, Pak. Salah, ya? Gak enak. Masak. Lalu ini daun bawang. Daun bawang. Oke. Seledri. Seledri, yes. Jadi cakutnya. Ini bagus nih untuk kanker, nih. Selain pintar masak, Pak Ibe juga tahu kegunaan dari ingredients-nya. Luar biasa sekali, ya, Pak. Kita aduk, ya. Nah, sekarang semua bahan sudah mengumpul jadi satu. Proses selanjutnya diaduk, ya, Pak? Kita aduk. Nah, supaya lebih heginis. Kita pakai sarung tangan. Pakai sarung tangan. Mohon, Pak. Iya. Jadi kita aduk. Biar merata. Biar bumbunya menyatu semua. Nyatu semua, ya, Pak. Seperti perasaan yang diaduk, ya, Pak? Iya. Perasaan-perasaan wanita-wanita yang ditinggalin. Mohon maaf. Yang pernah tersakitin. Iya. Keluar juga akhirnya, Pak. Biasa. Anak motor biasanya begitu. Oh. Tapi tetap kasih sayang sama keluarga tetap, nomor satu. Tetap, ya, Pak. Yang paling takut itu cuma satu. Dua. Apa tuh, Pak? Tuan dengan istri. Oh. Selebihan nggak. Oke, ini udah. Ini bukan karena depan kamera aja, ya, Pak, ya. Mudah-mudahan nggak. Mudah-mudahan nggak. Ya, kita ambil garam, ya. Seperti perasaan apa nih, Pak? Garam. Oh, garam. Ya. Cukupnya aja. Ya, nanti antat, Pak. Ya. Kamu bisa hidupin kompor nggak? Bisa dong, Pak. Aduh, saya udah ngemi kemarin waktu hidupin kompor. Kita coba, ya. Ke anak kiri, ya, Pak? Ya, ke anak kiri. Oke, kita hidupkan. Nah, hidup. Oke, baterai, ya. Silahkan, Pak, Pak. Kamu masukin, Pak. Ini udah semua nih, gampang banget. Kurang dari lima menit kayaknya, Pak. Seri, siap. Saya buka dulu. Oke. Kita masukin baterai, ya. Masukkan baterai, ya. Sebagai penumis. Dia jangan terlalu panas. Pakai api kecil aja, Pak? Iya. Oh, api kecil. Nggak usah terlalu panas. Ini pakai baterai biar sehat. Jangan minyak di lantai, Pak? Jangan. Kecuali kepepet. Kecuali di rumah nggak ada uang, ya. Mohon maaf, lah. Minyak di rumah, Pak. Izin. Ya. Kita panas. Ya. Setelah Baternya udah meleleh sempurna. Paripurna. Ya. Oke. Sudah bisa eksekusi, ya, Pak? Sudah. Sudah. Ya. Ya. Oke. Oh, dibuat pipih, ya, Pak? Iya. Supaya apa itu, Pak? Biar merata. Oh, supaya merata. Ya, supaya merata. Jadi, telurnya itu untuk memperkuat, mengeratkan. Mengeratkan, ya, Pak. Menjaga persatuan, ya, Pak. Persatuan-kesatuan untuk NKRI. Ah, nggak boleh. Nggak boleh. Saya lupa, Pak. Nggak boleh, nanti. Nggak boleh, Pak. Ntar dipanggil, kita. Oke, Pak. Ini kira-kira berapa menit, Pak? Prosesnya, Pak. Masak sampai dia matang? Sekitar 5 menit, lah. 5 menit, ya, Pak? Sampai dia garing atau gimana, sih, Pak? Sampai dia garing. Oh, garing. Garing. Tadi kan minyaknya kita taruh agak lebih, jadi biar crunchy. Ini untuk berapa porsi, Pak, sekali masak begini? Ini untuk 4 orang. 4 orang, Pak? Tambah nasi sama kecap. Bisa, 4 orang? 4 anak buddha terselamatkan, Pak, Pak. Kalau nggak ada ikan, nggak ada apa, anggap aja jadi lauk-lauknya. Siapa? Saya tahu nanti pulang masak apa, Pak? Udah, masak telur doang. Iya, gitu. Paling simpel, telur dader, kecap, sambal, selesai. Udah, langsung datang, Pak. Oke. Oke, kita langsung... Udah, sebentar. Martabak mie ala Ibe Santoso. Ala anak motor, nih. Iya, ala anak motor, Pak. Iya. Oke. Oke, kita potong berapa bagian, Pak? Kita potong, tadi kan 4, ya. 4. Kita potong perbagian. Oke. Ukurannya nggak boleh beda, ya, Pak? Mati inggris. Biar ikhlas. Iya, berikhlas. Baik. Oke. Halo. Ini dia, Pak. Tutup latinya. Cucok banget. Iya. Ini bisa dijual 4 juta nggak, Pak? Bisa. Sama GM-nya juga bisa. Oh, sanggup. Satu-satunya kotak. Ini saya embeli-embelin nama Bapak, ini rumah ahli, Pak. Masuk Instagram, saya likernya banyak. Dan, tadaaaah. Sudah jadi. Apa, Pak, nama, Pak? Martabak mie. Martabak mie. Alat I.B. Santoso. 20 tahun yang lalu, ya, Pak, ya. Siap. Siap. Halo. Balik lagi sama Chef Fatime. Sekarang di hadapan kita udah ada Martabak mie. Alat GM. Best Western Premier The Hive. Saya lupa tadi sponsor, Niti Pin. Nah, balik lagi. Saya boleh nyicipin yang nggak, nih, Pak? Boleh, silahkan. Mampu, ya, Pak. Saya eksekusi ini, Pak. Iya. Saya orangnya sangat objektif, ya, Pak. Jadi, kalau saya bilang enak, enak. Tidak enak, ya, enak. Ya, boleh. Dan GM-nya masak. Bapak boleh bilang enak. Paling dipecat, ya, tuh. Enggak lah. Pak, agak seru, Pak. Aduh. Oke, kita coba, ya. Kenapa saya kuen sendok, ya? Diambil aja. Ambil aja, Pak. Diambil aja pakai sendok. Dimasukin aja. Oh, langsung, Pak. Oke. Ya. Oke, mari kita icipin. Ini dia. Kalau kurang pedas, ada chili sauce, ya. Lumayan tebal, ya. Kita lihat. Enggak acting, kan? Enggak, Pak. Enggak acting, Pak. Tapi udah takut. Oke, Pak. Saya terima tantangannya, nih, Pak. Kalau ini yang gak enak, ngapa yang saya pecat, ya, Pak? Itu tadi bisa di-cut, nggak? Oke, kita langsung coba. Pak, agak berat, ya, Pak. Aduh. Coba-coba. Saya coba. Doakan saya. Saya coba, ya, Pak. Saya coba. Saya coba, pemirsa. Pemirsa jadi saksi hidup. Saya coba. Martabarmi ala GM. Saya coba. Saya coba, ya. Iya. Sukses. Enak banget, Pak. Ini beneran enak, ya? Luarnya itu, ini, Pak. Ibarat kayak bapak. Bapak liatkan garam. Tapi dalamnya sok banget, Pak. Kayak lembut, melting, gitu. Biasanya gak jadi pecat, kan, Pak? Enggak. Jadi, Martabarmi kali ini sukses banget. Enak. Nah, sekarang tim-tim yang di belakang saya ternyata sudah pada cobain dong, cobain dong. Nah, dari Pak IB sendiri, kira-kira gimana, Pak? Ada tips dan trik khususnya selama kita mau masak untuk menu Ramadan nanti, nih, Pak. Apakah kita bisa ini ditambahkan dengan jamur atau gimana, Pak? Bisa mix use. Bisa pakai jamur. Bisa mau pakai sayuran. Plain yang healthy. Bisa. Yang penting niatnya ikhlas aja. Tadi, Tidak di bawah ikhlas. Ikhlas kalau mau masak jangan disuruh-suruh. Karena basicnya setiap itu dia harus masak itu dengan happy. Oh, iya. Dengan hati. Kalau nggak happy, udah. lidah orang sana, lidah kita. Oh, siap. Itu tadi tips and triknya dari Bapak IB Santoso. Pak, kalau saya undang-undang lagi boleh dong, Pak? Boleh, boleh. Tapi nanti ngomong sama sekretari saya lagi ya. Kalau sama sekretari saya lagi. Karena saya udah booking Bapak ini dari satu tahun yang lalu dan baru approval hari ini. Luar biasa. Oke, Pak IB, terima kasih banget, Pak. Makasih. Untuk kali ini udah bisa kita undang ke acara kita, Pak. Dan udah bisa masakin kita menu yang paling ikhlas ya, Pak. Saya bilang ini menu paling ikhlas. Bukan menu anak posan. Ikhlas banget soalnya. GM-nya masakin buat saya. Oke, sampai di sini dulu nih program bersama saya Fatime. Kita akan buat lagi masakan-masakan simple, mudah, meriah, dan ikhlas lainnya. Tetap terus ada di channel ini. Dan jangan lupa subscribe. Sampai ketemu lagi. Oke, Pak IB. Thank you.